Inilah surat Rasul Paulus yang kedua kepada Jemaah di Korintus, pasal 7. Teman-teman yang terkasih, kita mempunyai janji-janji itu dari Allah. Jadi, kita harus membuat diri kita sendiri murni, bebas dari segala sesuatu yang membuat tubuh dan roh kita kotor. Kita harus mencoba menjadi sempurna dalam cara hidup kita, karena kita menghormati Allah. Sukacita Paulus, Jukalah hatimu terhadap kami, kami tidak pernah melakukan kesalahan kepada siapapun. Kami tidak pernah meruntuhkan iman siapapun, dan tidak pernah menipu siapapun. Aku tidak mengatakan itu untuk menyalahkan kamu. Sebelumnya aku sudah mengatakan bahwa kami sangat mengasihi kamu, sehingga kami bersedia hidup atau mati bersama kamu. Aku sangat yakin dan bangga akan kamu. Kamu memberikan semangat kepada aku, dan dalam semua masalah kami, aku mempunyai sukacita yang besar. Ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak mendapat kesempatan untuk beristirahat. Kami telah mengalami banyak masalah. Di luar ada pertangkaran, dan di dalam ada ketakutan. Allah menghibur orang yang berada dalam kesulitan, dan dia telah menghibur kami ketika Titus datang. Kami terhibur dengan kedatangannya, dan juga dengan penghiburanmu kepadanya. Titus telah memberitahukan kepada kami tentang keinginanmu untuk bertemu dengan aku. Ia mengatakan bahwa kamu sungguh menyesal atas semua perbuatanmu, dan Titus bercerita tentang perhatianmu yang besar kepadaku. Ketika aku mendengar hal itu, aku semakin bersuka cita. Bahkan aku tidak menyesal jika surat yang kutulis untukmu telah membuat kamu sedih. Aku tahu bahwa surat itu membuat kamu sedih, tetapi itu hanya buat sementara. Sekarang aku bersuka cita, bukan karena aku telah membuat kamu sedih. Aku bersuka cita, karena kesedihanmu telah membuat kamu bertobat. Kamu menjadi sedih seperti yang diinginkan Allah. Jadi kami tidak melukai hatimu sama sekali. Penyesalan yang dikehendaki Allah membuat orang bertobat. Hal itu membawa orang kepada keselamatan sehingga kami tidak menyesal. Tetapi kesedihan yang didatangkan dunia akan menghasilkan kematian. Kamu mempunyai kesedihan yang diinginkan Allah untuk kamu miliki. Sekarang lihatlah hasilnya. Kesedihan itu telah membuat kamu lebih bersungguh-sungguh. Hal itu membuat kamu mau membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Hal itu telah membuat kamu marah dan takut, sehingga kamu mau bertemu dengan aku dan membuat kamu peduli dan mau melakukan yang benar. Kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah dalam masalah itu. Aku menulis surat itu bukan karena mereka berbuat salah dan juga bukan karena mereka dipersalahkan. Aku menulis surat itu supaya kamu dapat melihat dihadapan Allah perhatian yang besar yang kamu lakukan terhadap kami. Itulah sebabnya kami terhibur. Kami sudah sangat terhibur. Bahkan kami lebih bersuka cita melihat Titus begitu bersuka cita. Kamu semua membuatnya merasa tenang. Aku bangga atas kamu di depan Titus dan kamu membuktikan bahwa aku benar dan semua yang kami katakan kepadamu benar dan kamu telah membuktikan yang kami banggakan kepada Titus. Dan kasihnya terhadap kamu semakin besar apabila ia mengingat bahwa kamu semua taat. Kamu telah menyambutnya dengan hormat dan takut. Aku sangat bersuka cita sebab aku dapat mempercayai kamu dengan sungguh-sungguh.